Kalau di kita namanya proporsional daftar tertutup itu artinya adalah Partai politik mencalonkan para kandidat Yang kemudian masyarakat memiliki partai politik Untuk dihitung suaranya Lalu diberikan kepada kandidat sesuai dengan nomor urut Itu yang disebut dengan daftar proporsional daftar tertutup Di dalam tradisi politik kita ya Jangan makna proporsional daftar tertutup secara umum Karena banyak juga modelnya di negara-negara tidak begitu Yang disebut dengan proporsional tertutup Sementara proporsional daftar tertutup itu Partai politik mencalonkan calon anggota DPR Lalu masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dengan dua cara Cara pertama adalah memilih partai politik atau nomor partai politik Dan atau yang kedua adalah memilih kandidat yang bersangkutan Dari partai politik yang bersangkutan Lalu suaranya akan dihitung sesuai dengan suara terbanyak Jadi kalau siapa yang mendapatkan suara terbanyak Meskipun dia tidak mendapatkan Katakallah ya Pemenang sesuai dengan suara kursi di daerah itu Dia akan tetap mendapatkan kursi Nah itu yang kita sebut dengan daftar proporsional daftar terbuka di kita gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!